Intro Persoalan Jakarta akan tenggelam kembali mencuat setelah unggahan video yang menggambarkan sebuah tanggul menahan permukaan laut yang lebih tinggi dari daratan viral di media sosial Topik soal Jakarta tenggelam sebenarnya bukan kali ini saja mencuat Bahkan, sederat peringatan telah dikeluarkan dalam beberapa tahun terakhir Berikut beberapa rangkuman informasi menyangkut persoalan Jakarta tenggelam Beberapa kali telah diperingatkan Peringatan soal Jakarta tenggelam sebenarnya bukan satu dua kali disampaikan Banyak hasil studi dan paparan yang menunjukkan potensi Jakarta tenggelam Salah satunya datang dari Direktur Utama PAM Jaya Arif Nasruddin pada awal Agustus lalu Ia menyeroti kondisi tingginya penggunaan air tanah di ibu kota yang bisa berimbas pada bencana tersebut apabila tidak ditindaklanjuti Dan prediksinya di tahun 2050 Diprediksikan 90% dari wilayah Jakarta terutama di bagian utara itu Karena budaya atau kemudian penggunaan air yang kemudian tidak segera diselesaikan Dan terus mengambil air dari tanah yang memang semakin seiking pastinya Tidak hanya Arif, Ketua Komisi DDPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP Ida Mahmuda juga menyeroti perihal ini Ia meminta ketegasan Provinsi DKI Jakarta terkait aturan pemakaian air tanah Salah satu contoh saja rumah susun Kita itu banyak yang belum tersambung oleh air pump PDAM belum menyambungkan pipanya ke rumah susun yang ada di pemda DKI Ini satu contoh Memang kurang konsennya kita terhadap pemakaian air ini Begitu kata Ida kepada wartawan beberapa waktu lalu Dari sanalah Ida mendorong adanya peraturan daerah atau perda Terkait dengan penggunaan air tanah demi menyelesaikan permasalahan tersebut Sekretaris Komisi DDPRD DKI Jakarta fraksi Gerindra Syarif juga turut buka suara mengenai perkara prediksi Jakarta tenggelam ini Ia mengatakan sebetulnya sudah diperingatkan sejak 15 tahun yang lalu Yang pertama saya ingin katakan prediksi itu sudah lama diingatkan 15 tahun yang lalu Banyak faktor yang menyebabkan DKI itu terancam tenggelam Adanya pemanasan global, penurunan permukaan tanah Sekarang penggunaan air tanah yang tak terkendali Sehingga merusak struktur tanah sehingga terjadi penurunan tanah Bukan hanya dari dalam negeri Ramalan Jakarta tenggelam juga datang dari badan penerbangan dan antariksa Amerika Serikat atau NASA Prediksi Jakarta sangat berisiko dan rentan tenggelam itu diungkapkan oleh NASA Pada lama resminya di tengah tahun ini Penyebabnya kombinasi banyak faktor, perubahan iklim, jumlah penduduk yang terus bertambah Juga eksploitasi air di ibu kota RI itu Dengan meningkatnya suhu global dan pencairan lapisan es Banyak kota pesisir menghadapi resiko banjir yang semakin besar Itu dikarenakan kenaikan permukaan air laut Begitu tulis NASA Rata-rata permukaan laut global naik sebesar 3,3 mm per tahun Sudah begitu, hujan semakin intens Dengan atmosfer yang semakin memanas Selain itu, turunnya permukaan tanah Jakarta juga dipercepat oleh urbanisasi Perubahan fungsi lahan Dan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat Menyempit atau tersumbatnya seluruh sungai dan kanal oleh sendimen dan sampah Juga turut mempercepat penurunan tanah Jakarta Ramalan dan data ancaman Jakarta tenggelam Lembaga non-profit independen yang fokus pada isu perubahan iklim, klimat sentral Juga turut serta dengan membuat peta proyeksi wilayah DKI Jakarta yang tenggelam pada tahun 2030 Pada data yang diakses pada tahun 2021 itu Tampak sejumlah wilayah Jakarta ditandai warna merah Warna tersebut menandakan kawasan itu akan tenggelam pada tahun 2030 Ada pun wilayah yang termasuk antara lain Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, hingga Jakarta Selatan Namun ketika diakses kembali pada Rabu 21 September 2022 Peta tersebut tampak berbeda Dimana tanda warna berkarena debu vulkanik menutup untuk 2030 Area Jakarta ditandai dengan warna merah hanya terlihat di kawasan pesisir utara Terutama di kawasan pantai Indah Kapuk Muara Angki Hal yang sama juga terlihat dengan proyeksi untuk tahun 2050 Posisir utara Jakarta sering dilanda banjir rop Beberapa perkampungan di kawasan pesisir Jakarta Utara hingga kini masih terus mengalami banjir rop Banjir yang diakibatkan pasang surut air laut setiap harinya Hingga kondisi ini menjadi hal yang lumrah Sebut saja kampung Empang, Muara Angki, wilayah Jakarta yang secara rutin mendapat kunjungan dari banjir ini Pada saat air pasang sedang tinggi-tingginya Hampir seluruh bagian kampung bisa terendam air laut hingga sebetis Kondisi ini diungkapkan oleh ketua RT 6 waria Tiap tahun ada penambahan tinggi air laut Bahkan kalau di masa lagi tinggi-tingginya Di pinggir jalan utama sana itu sampai sebetis Nalir ke sana padahal jauh Begitu jelasnya kepada kami Waria mengatakan Semakin ke sini intensitas banjir rop terus meningkat Yang dulunya banjir hanya bertahan beberapa jam lalu surut kembali Kemudian kedatangannya bertambah jadi beberapa hari Dan kini hanya ada waktu 3 hari tanpa banjir Ia memperkirakan Tingginya bertambah sekitar 50 cm setiap tahunnya Perhitungan ini dia ambil dari setiap aktivitas pengerukan atau penambahan batuan Untuk meningkatkan tinggi daratan Di beberapa titik di wilayahnya Untuk meminimalisir rendaman air laut Muka air laut lebih tinggi dari daratan Terpantau oleh detik kom lalui meteran laut di kawasan pantai Mutiara Jakarta Utara Permukaan air laut hanya berjarak 1 hingga 2 meter dari tepi tanggul yang membatasi dengan daratan Dari tahun ke tahun Tinggi tanggul terus bertambah seiring dengan permukaan air laut yang semakin tinggi Hal ini diungkapkan oleh salah seorang pengurus kapal di kawasan tersebut Ini semakin tinggi tanggulnya Dulu ini mepet Tembok sebelah sana dulunya rata sama tanah ini Terus ditinggi-tinggiin ungkapnya Dia yang sudah bekerja di sana selama kurang lebih 5 tahun Telah menyaksikan perubahan yang terjadi dengan tinggi permukaan air laut Bahkan kini ketika pasang Air laut hanya berjarak sejengkal dari tepi tanggul Dengan demikian dapat disimpulkan Apabila air laut sedang pasang Tingginya jauh melebihi permukaan daratan Mengingat tanggul sendiri memiliki ketinggian dalam rentang 1 hingga 2 meter dari daratan Terima kasih telah menonton